Tapi menuruti tapi belum tentu tahan Dia mengatakan, iya papa, iya iya Tapi hatinya mungkin tidak tentu tahan Dia bilang, ini ayah saya, saya ingin wang saku Jadi apa yang dia minta saya, ya saya kurutin saja Saya juga banyak melayangi muda budi Jadi satu ketika saya mengunjungi ke rumah sakit seorang pemuda yang sedang sakit lukimian Jadi dia hanya menuruti Kata ayahnya, tapi tidak minta hati Pada saat saya berdoa baginya Jadi hati dia yang terdalam itu tidak taat, tapi hanya menuruti Apa yang dia sampaikan ke saya Ayahnya pun datang Jadi kemudian tegur dia beberapa kata Jadi tidak ada apa-apa pun tetap menegur atau memarahinya Jadi dia tetap memberikan senyuman yang sangat lebar Dia katakan, baik ayah, tidak ada masalah Jadi kalau kamu mendapatkan uang saku, harusnya membuka senyum yang lebar Jadi kalau orang lain memarahi, tidak memberikan uang Tapi ayahnya setelah memarahi, memberikan uang Jadi begitu ayahnya marah pun, dia memberikan 2 juta Jadi mungkin hatinya berperasa, marahlah lebih besar lagi Mungkin bisa dapat tambahan uang Nah dia pada saat saya datang mengunjunginya Dia pun memperlihatkan bahwa ini hasil ayah saya marah saya Saya mendapat 2 juta Sehingga saya beritahu kepadanya bahwa Engkau hanya menuruti, engkau tidak mentah hati Jadi kalau menuruti, belum tentu tak Tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang tak Dia tidak menurut Jadi dia, karena ayahnya memutus dia Atau memberitahkannya, dia cuma bilang Ya mungkin sekedar Ya mengikuti aja Oleh karena dia begitu merendahkan diri Sehingga dia mentah hati Sehingga merendahkan diri dan mentah hati Ini mempunyai hubungan yang sangat erat Dia merendahkan diri dan mentah hati Bahkan mati sampai di atas kayu saling Kalau kita melihat kembali Siapakah yang akan disalimkan di kayu saling pada zaman dahulu Yaitu orang yang telah mendapat hukuman mati dan patut mati Kemudian mereka disalimkan di atas kayu saling Sehingga bagaimana dia dihadapan Tuhan Jadi hadapan Tuhan sangat dikutuki Jadi kalau seorang yang disalimkan di atas kayu saling Itu karena dia telah melanggar satu selantaran yang begitu besar Sehingga dia mendapat hukuman mati Saya pernah ke Pulau Nusa Kambangan Di tempat di eksekusi Karena kita sering mengunjungi di penjara Sehingga kita sering melihat Tahanan-tahanan yang mendapat hukuman mati Jadi bagi orang yang mendapat hukuman mati Kalau dibandingkan dengan Yesus itu Kita bandingkan antara langit dan bunyi Ini sangat menderita Dan dalam pasang madanya ada satu kata Jadi saya mau pelan-pelan membuat engkau sampai mati Kalau engkau mati dengan cepat itu sangat sederhana Tapi selesai di atas kayu saling Sampai di atas kayu saling Ini sangat mudah di atas kayu saling Jadi penderitaan itu satu proses yang mulai daripada dia dicambut Dan melewati jalan-jalan Dan sampai mati di atas kayu saling Ini adalah suatu penderitaan yang berkepanjangan Yang begitu menyerangkan Saya menonton film The Passion of Christ Sudah sampai 25 kali Setiap kali saya menonton Air mata saya pun mengalir Ini sangat mengerikan Sangat mengerikan Jadi saya bilang Kalau kita melihat bagaimana Tuhan Yesus mengalirkan darahnya yang begitu berharga Untuk menepus dosa kita Sehingga harusnya sepatunya kita harus lebih mengasihi dia Tapi kematian Yesus itu bukan suatu kekalahan Itu ada suatu kemenangan Sehingga Iblis pun tidak menyangka Dan pun telah salah menduga Bahwa kematian Yesus di atas kayu saling justru itu adalah suatu kemenangan Kemudian dia bangkit dari antara orang mati Sehingga Tuhan yang kita sembah bukan Allah yang mati Dia adalah Allah yang hidup Kalau di antara kita ada yang merasakan Allah yang hidup Kalau setiap kali Bapak Ibu Sundara datang ibadah Kalau tidak merasakan bahwa Allah itu hidup Sehingga hari ini saya ingin mendoakan bagi Bapak Ibu Sundara Sehingga Anda bisa mengalami Allah yang hidup itu Jadi sehingga setelah ibadah selesai kita pulang rumah Kita merasakan adilat Tuhan yang hidup itu Kalau semua saya mengalami Tuhan yang hidup ini Amin Jadi jangan setiap kali kita juga merasakan Oh ya Tuhan itu di surga Dia di atas Dia tidak turun Tidak demikian Tuhan itu ada di tengah-tengah kita Sehingga Yesus pada saat dia disalibkan Dia adalah orang yang telah mendapat kutukan Dan orang yang mendapat hukuman mati di dunia ini Dia tidak berdosa Tapi dia mati bagi kita di atas kayu salib Sepatutnya kita lah yang disalibkan di atas kayu salib Tapi Yesus telah mewakili kita mati di atas kayu salib Jadi他的死 Tidak membuat kita 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 Sehingga kematian daripada Yesus itu Bukanlah satu kegagalan atau kegalahan Tetapi sesuatu kemenangan Mari kita buka 1 Petrus 2 ayat 24 Jadi Tuhan Yesus mati untuk kita Dan kita mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Jadi dia mati bagi kita Karena kita lah yang berdosa itu Tapi kita hidup oleh karena kebenarannya Banyak orang Kristen Mungkin merasakan Karena saya ini kan orang baik Masa saya berdosa Saya sama sekali tidak pernah membuat dosa Mengapa Tuhan Yesus mau mati bagi saya Dia seharusnya tidak mati bagi saya Saya tidak membuat dosa apapun Saya adalah orang baik Karena pada saat orang itu mengatakan Bahwa dia adalah seorang yang baik Pada saat itulah Dia sebetulnya adalah seorang yang berdosa Jadi di Alkitab Mencatat orang baik dan orang benar Itu berbeda Mungkin kita semua adalah orang baik Dia adalah seorang yang sangat baik Suka menolong orang lain Setiap kali bertemu dengan orang Pasti penuh senyum mas Apapun persoalan kau hadapi Tau telpon dia Dia pasti membantumu Saya sudah kenal dia bersekian lama Dia ini adalah seorang yang baik Tapi apakah dia seorang yang benar Karena Yesus berkata Bahwa kita harus hidup di atas kebenaran Tidak ada menyatakan bahwa Hidup di atas kebaikan Tapi kalau engkau seorang yang benar Engkau pasti seorang yang baik Tapi seorang yang baik belum tentu orang benar Siapa mau menjadi orang benar Siapa mau menjadi orang baik Saya mau menjadi orang benar Karena benar Orang benar itu Satu kelompok dengan orang baik Tapi orang yang baik belum tentu Satu kelompok dengan orang benar Jadi sebab ibu saudara yang melihat sekeliling kita Harusnya kita hidup di atas kebenaran Setelah kita percaya Tuhan Masih banyak pekerjaan yang harus kita lakukan Kita telah diselamatkan Jadi kita harusnya setelah kita Jadi selamat kita harus memancarkan kasih Apapun yang ada di dalam kita Kita harus memancarkan keluar Bukan berarti bahwa Cukup saya mengerti Orangnya tidak mengerti Tidak apa-apa Cukup saya yang mengerti saja Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat adil Dia tidak egois Bukan Tuhan yang egois Dan dia mengasihi tanpa syarat Jadi kalau seorang mengasihi kita Karena kita terlebih dahulu mengasihi dia Itu sepatutnya Karena ini saling menrespon ya Saling membagikan Jadi kasih daripada Yesus adalah Kasih agape Itu adalah kasih yang tertinggi levelnya Itu adalah kasih yang tanpa syarat Kau tidak mengasihi saya Tapi saya tetap mengasihi Engkau membenci saya Saya tidak membencimu Kau tidak menyukaiku Aku menyukaimu Ini adalah satu kasih yang tidak egois Kalau kita bisa melihat Banyak kasih itu Kasih yang bersyarat Karena anak-anak dikasihi oleh orang tuanya Tentu anaknya juga mengasihi orang tuanya Sepasang lelaki dan wanita Sedang dalam kasmara Ya tentu saling mengasihi Karena mereka mengasihi dengan syarat Engkau terlebih dahulu mengasihi saya Kemudian saya mengasihi Tapi kasih Tuhan adalah Sebelum engkau mengasihi aku Aku terlebih dahulu telah mengasihi Sehingga kasihnya itu suku Kasih yang sangat luar biasa Tidak ada syarat Kadang-kadang begitu saya merenungkan Kasih Yesus yang tampak syarat itu Tampak terasa air matah pun mengalir keluar Bagaimana kita bisa membiarkan Tuhan Begitu mengasihi kita Sehingga dia rela mati Bagi kita di atas kayu saling Karena dia mengasihi tanpa egois Dia menyelamatkan kita Sehingga pada saat Penderitaan dia di atas kayu saling Itu susah dilukiskan Karena anak Bapak ada di dalam hatinya Serang biasa menemani Pada saat seluruh dosa Umat manusia di dunia ini Terpiku di atas kudaknya Saat itulah anak Bapak meninggalkannya Sehinggalah Bapak melihatnya Bahwa dia adalah seorang yang terkutuk Kemudian harus meninggalkannya Hanya meninggalkan beberapa detik saja Kemudian dia pun berseru Bapak, Bapak mengapa engkau meninggalkanku Pada saat Allah Bapak berserta dengan dia Walaupun itu menderita sekali Dia masih bisa bertahan Jadi dalam kehidupan kita Kalaupun Yesus meninggalkan kita Hanya satu detik saja Saya yakin kita tidak mampu Kita tidak mempunyai satu lagi Semangat untuk bertahan Jadi kita sangat melindungi penyertaan Tuhan Begitu ada penyertaan Tuhan Kita ada harapan baru Nah kemudian ada mujizat yang baru Jadi begitu lama kau berdoa Bagi anak-anakmu Bagi menantu Mungkin bagi semua orang-orang Di dalam anggota keluarga mu Tapi Tuhan berkata Saya akan memberimu harapan Kalau hari ini ada di tengah-tengah kita Saya yakin semua kita banyak Menghadapi banyak persoalan Tapi percaya Asalkan Allah Bapak berserta dengan kita Sesulit apapun itu Asalkan Allah Bapak tidak meninggalkan Tuhan Asalkan rohnya ada di dalam kita Kau pasti bisa bertahan sampai pada akhirnya Jadi dia berseru-berseru Kita bisa merasakan perkataan-perkataan seruan Daripada Yesus itu Bahwa menanyakan Allah Bapak Mengapa kau meninggalkan aku Mungkin pasangan kita bisa meninggalkan kita Suami kita bisa meninggalkan kita Mungkin anak-anak kita bisa meninggalkan kita Lalu pun orang tua kita pun mungkin bisa meninggalkan kita Hanya Allah Bapak yang tidak pernah meninggalkan kita Amin Kau pasti sanggup untuk bertahan Minta maaf saya agak tergerak Dan roh kudus menggerakkan saya Bahwa ada di tengah-tengah kita Seorang yang begitu menderita Tapi roh kudus menyampaikan Pergerakan hati saya Bahwa segala sesuatu saya sanggup melakukan Jadi di dalam Tuhan apapun itu mungkin Amin Jadi kita bukan hanya amin saja Tapi kita percaya Bahwa Allah sanggup mengatasi segala persoalan Kemudian kita lihat Terima kasih telah menonton Dan mengarungkan kepadanya nama di atas segala nama Pada saat setelah dia mentaati Disalimkan di atas kayu saling Alhamdulillah Alhamdulillah melihatnya Itu menyatakan bahwa kematiannya Dan disalimkan di atas kayu saling bukan suatu kekalahan Oleh bahasa Mandarin Ada pepatah bersusah-susah dahulu Dan bermanis-manis kemudian Tapi banyak yang menyukai Tapi banyak yang menyukai Manis dulu baru baik Seluruh alhamdulillah Yaitu membagikan antara yang terlebih dahulu Dan kemudian Tuhan Yesus Dia terlebih dahulu Pahit Kemudian manus Dia telah meraih posisi yang tertinggi Dan kemudian mendapat nama di atas segala nama Nah, kita jauh Mereka mencapai 90% Bukan jadi 99% 90% Sihuan Sihangsau 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 Saya tidak berani menyatakan 99% Anggaplah 90% di antara kita itu Lebih suka menikmati yang manis terlebih dahulu Baru kemudian Kita mau rasakan yang baik Mungkin di antara bapak ibu saudara Sudah banyak yang menjadi Kakek, nenek, ayah Atau orang tua Jadi, Jujudah Ini di圣经 ini Kita harus menjelaskan Kita harus di rumah Di luar Di rumah 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 Sehingga Tuhan mengajarkan kita Untuk mengajar kepada anak-anak kita Dimanapun kita berada Baik di dalam rumah Mungkin di dalam mobil Mungkin di dalam mall Dimanapun kita bersama Sebagai anak-anak kita Kita patut Untuk mengajar anak-anak kita Tentang firman Tuhan Kerana kita terlebih dahulu Terlebih dahulu Terlebih dahulu Mengasihi Tuhan Baru Mengasihi kita Tetapi orang Yang orang suka Mengasihi Saya terlebih dahulu Baru mengasihi Tuhan Saya berjumpa Saya berjumpa Dengan beberapa Orang yang Belum percaya Anak perempuannya Sudah Menjadi orang Percaya Sehingga Setiap kali Sebelum Satu Memakan hidangan Dia harus berdoa Kemudian Nanya yang berkata Ini hidangan Saya beli Bagimu Bukan Tuhan Yang kasih Kenapa Engkau Berterima kasih Kepada Tuhan Engkau Harusnya Berterima kasih Kepada Ayahmu Ini Itulah Saya Berikan Untukmu Saya Beri Beras Saya Beri Hidangan Hidangan Untukmu Supaya Engkau Bisa Makan Tapi Engkau Bertunduk Kepala Dan Berdoa Mengapa Kau Tidak Melihat Saya Dan Berdoa Sehingga Orang Tua Ini Adalah Orang Tua Menyatakan Terlebih Dahulu Kau Mengasihi Saya Barulah Kau Mengasihi Tuhan Sehingga Bapak Ibu Saudara Pada Hari Kita Perlu Ada Perubahan Terlebih Mengizinkan Anak Kita Untuk Mengasihi Tuhan Saya Memberikan Satu Janji Kepadamu Pada Generasi Penerus Kita Begitu Mengasihi Tuhan Yang Anak Anak Kita Kemudian Akan Sangat Mengasihi Kita Saya Sudah Menyihat Banyak Tuhan Saya Mengajar Mereka Untuk Membawa Anak Anak Kehadapan Tuhan Membikan Satu Teladan Yang Baik Dan Saya Kau Percayalah Hari Tua Kau Pasti Akan Melewati Dengan Baik Tapi Kalau Saat Ini Kau Terlebih Lalu Menikmati Saya Tidak Yakin Tidak Tidak Bisa Janjikan Bahwa Masa Tuhan Kau Akan Melewati Dengan Baik Sehingga Kita Perlu Bawa Anak Anak Kita Dan Generasi Penerus Kita Bahwa Mereka Semua Kehadapan Tuhan Sehingga Kau Menjadi Orang Tua Orang Tua Yang Berbahagia Amin 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 Lihat 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 Apa Penyebabnya Sehingga Dia Memperoleh Posisi Yang Tertinggi Dan Nama Di Atas Segala Nama Ada Dua Kata Bewey Yaitu Merendahkan Diri Dan Taat Karena Tuhan Yesus Telah Merendahkan Dirinya Dan Taat Kepada Tuhan Dia Adalah Tuhan Dia Adalah Tuhan 100% Juga Manusia 100% Dia Tidak Tidak Perlu Merendahkan Diri Juga Tidak Apa-apa Tetapi Tuhan Yesus Sangat Berbeda Posisinya Begitu Tinggi Dia Tentang Merendahkan Diri Dia Tentang Tahan Kalau Kita Lihat Orang Orang Dunia Begitu Posisinya Naik Sedikit Dia Sudah Mulai Sombong Bahkan Tidak Menta Dia Hanya Menuruti Tidak Tadi Yang Saya Sampaikan Ketaatan Menurut Itu Dua Hal Yang Perbeda Jadi Bersama 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 Tuhan Bersama 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 Jadi kalau bahasa mandarin kita memakai dua kata ini secara halus, sepertinya sama saja tetapi sebetulnya mengandung makna yang berbeda. Jadi kita yang di dalam bahasa mandarin bisa lebih mendalami perkataan mandarin ini lebih dalam daripada bahasa yang lain. Saya dahulu melayani di ibadah bahasa Indonesia. Saya mengerti bahasa mandarin tapi saya jarang memakai bahasa mandarin untuk berkotbah. Tapi beri syukur kepada Tuhan setelah saya mendapat banyak kesempatan melayani di dalam bahasa mandarin. Ternyata bahasa mandarin itu begitu mengherankan. Sehingga kau bantu untuk beli tepuk tangan bagi diri sendiri karena kau bisa mengikuti ibadah mandarin ini suatu kebahagiaan dan berkat. Mari beli tepuk tangan bagi diri sendiri. Sebetulnya di dalam bahasa mandarin banyak sekali kita bisa mendalami. Pelayan-pelayan kita disini semua dengan sungguh-sungguh mau belajar bahasa mandarin. Saya sangat tergerak. Mari kita sama-sama untuk belajar. Termasuk saya di dalamnya. Tuhan Yesus begitu merendahkan diri dan begitu tahan. Nah, siapakah kita? Kita patut untuk merendahkan diri dan tahan. Kata-kata Tuhan Yesus hanya berpesan bahwa telah lakukanlah sesuai perintahku. Nah, itu pun kita susah untuk melakukan. Dia tidak menyuruh kita naik ke atas kayu saling. Bahkan dia meminta kita untuk melihat yang naik di atas kayu saling. Sehingga dia mengasihi tanpa keegoisan ini. Sehingga kita harus sepatutnya lebih mentah hati dan lebih juga merendahkan diri. Jadi, kayu saling itu merupakan puncak daripada kerendaan hati Tuhan dan ketaatan Tuhan Yesus. Kerana Allah Bapak mempunyai rencananya. Dia tahu Tuhan Yesus tahu bahwa dia harus tahan dan merendahkan diri. Dan sesuai dengan rencana Allah yang semuanya dia harus lakukan. Tidak ada seorang pun yang lahir di dunia ini datang untuk bertujuan akhirnya mati di atas kayu saling. Tapi Tuhan Yesus dia tahu bahwa dia datang ke dunia ini. Akhirnya akan disalimkan di atas kayu saling. Demi untuk menyelamatkan kita. Dia juga memiliki kedagingan. Dia juga memiliki roh. Tapi roh dan kedagingannya itu terus berseteru. Seringkali dia sungguh tidak tahan. Tapi dia sungguh-sungguh tahu. Tuhan Yesus tidak boleh gagal. Dia juga begitu merendahkan diri dan begitu mentahati Allah Bapak. Dan mengikuti perintah Tuhan. Tadi sudah saya sampaikan. Sekarang kalau orang mendapat hukuman mati sangat mudah. Jadi begitu penembak, begitu ditembak langsung mati. Kalau di luar negeri, begitu mati di atas kursi listrik, itu langsung mati. Ada yang menggantung leher, begitu digantungkan langsung mati. Tidak ada yang disiksa. Tapi Tuhan Yesus dicampung, didorong, disiksa, didorong sampai ke atas kayu salib. Kalau engkau terus membacanya. Bahkan ini dalam saat-saat terakhir. Ataukah Anda bahwa, kalau kita harus mengalami satu tindakan kooperasi, apa yang harus dimasukkan ke tubuh kita? Kita harus mendapatkan obat bius. Kita perlu obat bius. Sehingga kita tidak merasakan sakit. Tuhan Yesus mengatakan, saya harus mencintai ke atas. Saya harus mengalami kesakitan itu. Kemudian, Iblismu memakai sahdadu romawi untuk memberikan haram kepada Yesus untuk minum. Tapi Tuhan Yesus menyatakan, saya tidak mau minum. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa itu haram adalah bius. Bisa mengurangi kesakitannya. Maka mungkin tidak merasakan sakit sama sekali. Tapi Tuhan Yesus menolaknya. Karena begitu dia minum perencana, Allah pun akan ngasuk gagal. Jadi, Tuhan Yesus itu mengurasakan kesakitan sampai kepada titik darah penghabisannya. Dan dia sebetulnya tidak mati. Dia menyerahkan rohnya kepada Tuhan. Jadi, saya ingin menegaskan disini bahwa bukan karena Tuhan Yesus begitu darahnya mengalami terlalu banyak sehingga dia mati. Sama sekali bukan demikian. Kalaupun dia oleh karena disalibkan sehingga dia mati, rencana Allah semuanya ini akan gagal. Dia menyerahkan, Bapak, aku serahkan nyawaku kepadamu. Hanya anak Bapak yang bisa sanggup meraih nyawanya. Tidak ada satu punya. Tapi, Bapak, aku serahkan saudara dan saya bisa diambil nyawanya. Tapi, nyawa Tuhan Yesus tidak bisa diambil nyawanya oleh orang lain. Dan hanya Tuhan Yesus yang sanggup berkata bahwa, Bapak, aku serahkan nyawamu kepadamu. Dan kemudian Allah Bapak menjemputnya. Jadi, sehingga satu proses yang begitu semusara, begitu tersiksa. Bahkan obat bius pun Tuhan Yesus menolaknya. Jadi, sehingga orang-orang dahulu bisa membawa arah itu bagaikan obat bius. Tetapi, Tuhan Yesus tahu, dia tidak boleh meminumnya. Jadi, dia itu tahu saat-saatnya, sehingga dia menyatakan, sudah selesai. Jadi, setelah itu bahasa mula-mulanya itu, it's finished, atau telah selesai. Jadi, Tuhan Yesus menuruti semua rencana Allah, dan mentaati semuanya, dan biar itu melakukan. Jadi, Tuhan Yesus juga memberikannya posisi yang tertinggi, dan nama di atas segala nama. Jadi, saya ingin mengundang Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan memberi satu misi, bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun susahnya, kita harus mentaati Tuhan dan melakukannya. Tuhan, Tuhan akan memberi timbalan yang begitu besar bagi Ibu. Sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan. Apakah Bapak Ibu Saudara mau? 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 Tidak ada orang yang mau, saya tarik kembali, saya mau. Maukah? Harusqua? Harus pernah? Harus. Harusrahlas ya,ową yang toch. Harus話s ya. Terus pikir dulu. Tidak perlu pikir lebih problema, Tidak perlu pikir lagi. illah s ofing sudah meng69rip. Memelap basuh keringat Begitu Tuhan berkata Asalkan saya menyuruhmu pergi Pasti saya akan menemani mu Saya akan menopang mu dengan tanganku Bukan engkau menopang aku Tangan kita terlalu lemah Kita tidak sanggup menopang tangan Tuhan Tapi tangan Tuhan yang mahal Itu sambung menonton kita Yang membawa tangan kita Segala kesulitan pun Dia berkata bahwa saya akan menemani mu Melewatinya Amin Hari ini cukup tegang Sehingga seolah-olah tidak bisa Bukan saya kan tidak terlalu kejap-kejap Tadi kita sebut tentang disalimkan Apakah saya juga harus disalimkan? Tuhan yang di atas kayu salim itu Telah bangkit dari antara orang hati Sehingga Kerendahan hati dan ketahatan ini Tidak bisa dipisahkan Lebih merendahkan diri lagi Dan pasti lebih taat lagi Kita lihat ada dua nampar di sini Kalau macan tutul mati Dia meninggalkan kulit Jadi artinya macan tutul Begitu dia mati Dia cuma meninggalkan sehelai kulit Yaitu belalangnya Tapi manusia mati Meninggalkan sebuah nama Kerana ini bukan nama biasa-biasa saja Itu nama di atas segala nama Kalau kita mengunjungi kuburan Setiap batulisan pasti ada nama Kalau kamu lihat batulisan Tulis tanpa nama Itu cukup mengherankan Juga kalau di kerja Banyak yang namanya tanpa nama Juga banyak Mengapa begitu Karena dia memperlih persembahan Dan dia tidak mencantumkan namanya Dia tidak mau begitu Dia taruh namanya Dan orang lain akan kata Wah dia memperlih persembahan banyak Saya mengenal beberapa Saudara-saudari dalam Tuhan Dia berkata nama tidak penting Tapi nama saya tercantum di surga Itu yang paling penting Di bumi tidak penting Jadi dia berlindung Tapi tersebabannya Dia tidak menaruhkan nama Suatu ketika dia mendapat Satu proyek besar Dia berkata Dia berkata Pendeta saya ingin membeli korban Apakah ada keperluan di dalam gereja Saya bisa membeli persembahan Saya pun menyatakan bahwa Kau cantetan orang ke gereja Kemudian kau transfer Kan bisa Kau kemudian transfer lah ke sana Janganlah memberikan kepada saya Karena begitu kau serahkan ke saya Saya pun harus transfer masuk ke rekening gereja Apakah harus taruh nama Dia berkata Jangan taruh nama Tidak ada nama Kemudian dia transfer Saya pun tidak tahu Dia transfer Karena itu bukan uang saya Itu adalah uang Sogawi Nah kemudian Lakukanlah Tapi dia berkata Begitu saya lebih banyak membeli persembahan Dan kemudian bisnes saya bertambah maju Saya tidak bersyukur kepada Tuhan Jadi kalau macam tutup mati Meninggalkan kulit manusia mati Meninggalkan nama Setelah kita meninggal Kita pun harus meninggalkan nama yang baik Yang paling penting bahwa nama kita tercatat di atas buku kehidupan Yaitu di surga Bukan di dunia Kita lihat slide yang terakhir Ini banyak sekali gambar-gambar orang-orang Apakah Bapak Ibu Saudara kenal? Ini adalah orang yang terkenal di dunia Kalau semua ada yang bisa kenal sepuluh ya Sepuluh saja Saya memberikan hadiah Dia berkata Saya kenal dia tapi dia tidak kenal saya Begitu banyak Apakah yang mereka tinggalkan? Mereka hanya tinggalkan sebuah nama Tapi Tuhan kita bukan hanya meninggalkan sebuah nama Dia meninggalkan kita satu roh Dia pun memberikan kepada kita nama di atas segala nama Yaitu nama yang sangat berpuasa Pada saat penyakit datang mengidapmu Dan membuat engkau menjadi susah Dan kau bisa terkik di dalam nama Yesus Segala penyakit pun itu keluar meninggalkanmu Kalaupun ada roh-roh jahat yang memasukimu Kau jangan atas nama Jackson Tapi di atas nama Tuhan Yesus Dan meninggalkan ruangan ini Karena namanya adalah nama di atas segala nama Engkau atas nama mau centung Dan kemudian roh jahat itu berkata Janganlah atas nama mau centung Saya tidak takut kepadanya Dan bahkan engkau takut kepadaku Kalaupun engkau atas nama Albert Einstein Kemudian roh jahat itu menjawab Engkau, saya tidak takut padamu Bahkan engkau lah yang takut padaku Ini adalah orang lain yang sangat-sangat terkenal Tapi mereka tidak sanggung dibandingkan dengan Tuhan Yesus kita Dan selain yang terakhir Karena Tuhan Yesus kita Mereka lihat Tuhan Yesus itu Akan bertekuk lutut akan bertekuk lutut Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Tidak ada satu nama pun yang bisa menandingi Di atas nama, di atas segala nama daripada Yesus Tidak ada satu nama yang sangat-sangat terkenal Anak-anak Allah Pada saat engkau telah menjadi anak Allah Engkau berseru atas nama Tuhan Yesus Dia akan mendengarkan seluang doa Dia pun sanggup memberimu kekuatan Dia bisa mempertunjukkan bahwa Apa yang kau tidak sanggup lakukan Tuhan sanggup melakukan Ada amin Mari kita sama-sama bakal berdiri Mari kita jalan lagi Lagu pujian ini sangat saya sukai Itu pertanyaannya apakah kita sanggup Mari kita katakan kita sanggup Amin Amin I, 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 I Wom menang Wom menang Wom menang Amin Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Sebelum kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Amin Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton